Kita tuh perlu punya yang namanya fighting spirit dalam hidup Jangan lupa untuk selalu fight ya Buat kayak mimpi kita, keinginan kita Kita perlu mengembangkan Semua yang kita kerjakan itu harusnya grow Harusnya berkembang, harusnya progress Nah lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir Banyak banget teman-teman dari EY Yang nanyain soal tujuan hidup Terus bagaimana cara memaksimalkan potensi kita Padahal kita udah dikasih potensi nih sama Tuhan Kayak gitu ya Nah kadang tuh salah satu cara untuk kita capai tujuan hidup Itu lewatnya tuh kadang tuh kayak jurusan kuliah gitu Sometimes nih Kak, ada yang ngerasa Kalau ini kuliahku, aku udah ngerasa gak comfort disinilah Terus enaknya kalau di titik gak comfort ini Aku mundur atau aku lanjutin lagi Kayak gitu Atau sometimes kalau di kerjaan gitu ya Aku gak tau sih ini antara tujuannya dia atau enggak Kan masih bingung tuh dia pasti milih tujuannya Ini di kerjaan Aku tuh dulu impiannya tuh pingin banget dapet jabatan yang tinggi Kayak gitu Tapi pada kenyataannya Aku tuh sudah di jabatan ini aja udah stress gitu Aku gak tau kuat apa enggak untuk mencapai jabatan itu Kayak gitu Kira-kira jawaban kakak ini gimana? Oke itu ada dua pertanyaan berarti ya Yang pertama kan tadi dia mau nyerah gitu ya Jadi dia udah milik kuliah terus Mau nyerah atau gimana nih lanjut atau enggak Nah Satu hal yang menurut aku penting Buat pesan buat setiapan anak muda Kita tuh perlu punya yang namanya fighting spirit dalam hidup Fighting spirit tuh yang apa ya Buat kita fight gitu Karena kan hidup ini ya yang aku alamin Hidup tuh makin kita makin dewasa Dulu sekolah, kuliah, nanti nikah Itu levelnya makin tinggi gitu Tingkat kesulitannya Nah that's why kita perlu belajar untuk fighting Punya fighting spirit dari Even kita dari kuliah, dari sekolah Itu kita harus fight gitu Kita harus belajar untuk menyelesaikan Apa yang udah kita mulai dalam hidup Kita harus berani fight untuk apa yang sudah kita mulai Nah dan itu kan yang Tuhan ajarkan Tuhan itu Yesus tuh fight Dengan apa yang udah dia mulai Sampai dia mengakhiri dengan baik setiap pertandingannya dia Nah kita perlu punya fighting spirit dalam kehidupan Nah fighting spirit itu yang nanti kita bawa ke keluarga kita Kita akan fight sama keluarga kita Kita latihannya dimana? Di kuliah kita Itu kan latihan kehidupan Nah Kalau misalnya mau menyerah Kita perlu tahu Kita ini menyerah karena apa? Karena banyak case ya Orang menyerah kuliah itu karena apa? Ada yang karena uang Gak punya uang lah Nah kalau gak punya uang Apa nih yang kita bisa buat? Untuk itu Untuk supaya kita bisa Dapat uang misalnya kayak gitu Saya punya anak rohani Yang dia gak punya Apa ya Dia susah keuangan Ya dia bekerja sambil bekerja ambil kuliah Nah itu fighting spirit kan namanya Gak mudah menyerah sama keadaan Gak mudah Menyerah sama lingkungan Nah itu Kita harus jadi Anak-anak Tuhan yang punya Fighting spirit Karena kan Tuhan tuh kasih kekuatan Roh kudus tuh kasih kekuatan Tuhan tuh kasih potensi Untuk kita bisa fight Itu yang pertama Yang kedua juga Sering ditemuin di lapangan Gini Ini jurusannya dari orang tua Misalnya kayak gitu ya Dulu ini papa yang nyuruh nih Sebenarnya saya gak punya passion Di kedokteran Saya mah passionnya di politik Misalnya kayak gitu Tapi papa suruh saya Untuk Ini Di kedokteran Jadi udah setengah jalan nih bang Tapi saya udah mulai stress nih Nah menurut saya Ada satu ayat Firman Tuhan Saya lupa dimana Tapi Firman Tuhan tuh Intinya bilang gini Saat kita setia Mengharta orang lain Tuhan akan berikan Harta kita sendiri Artinya apa Saat kita setia Sama visi orang lain Mungkin itu visi orang tua kita dulu Tuhan akan kasih visi kita Jadi kalau menurut saya Kita selesaikan aja Kita fight aja Bahkan even itu Mungkin sekarang Bukan passionnya kita Tapi kita selesaikan aja itu Mungkin itu passion orang tua kita Tapi one day Tuhan akan berikan sendiri Apa yang menjadi visi buat kita Tuhan akan kasih Apa yang menjadi tujuan hidupnya kita Sebenarnya Tapi kita perlu setia dulu Dari harta orang lain Harta orang lain tuh mungkin Dari orang tua kita suruh gitu ya Saya juga dulu kan Waktu saya kuliah Saya kuliah S2 Saya kuliah S2 Bisnis Saya tuh sebenarnya gak ada Seneng-senengnya sama bisnis Tapi saya ngerti Oh ini saya harus selesaikan Saya harus selesaikan Apa yang saya sudah mulai Dan saya harus selesaikan Saya harus setia sama harta Orang lain Itu papa saya Nanti Tuhan akan berikan sendiri Apa yang jadi Hartanya saya Itu harus jadi punya Jadi supaya gak dikit-dikit Nyerah Dikit-dikit Apalagi sebenarnya Karena males gitu ya Apalagi tadi saya dengar Ada kata Convert zone Ya kan Kita gak akan bisa berkembang Di area nyaman gitu ya Karena emang Semua yang grow itu Perlu ada di luar Zona kenyamanan Kayak gitu Itu yang Yang saya mau bilang Kalau tadi tentang menyerah itu Jadi Fighting dong Sampai Sampai titik darah penghabisan Itu baru anak muda Kayak gitu Jangan terlalu gampang menyerah Aduh Itu kurang Kurang rohani Kurang rohaniawan Itu Gitu Fight Jadi jangan lupa untuk solo fight ya Buat kayak Mimpi kita Keinginan kita Kayak gitu Nah Tadi yang bagus juga Dikerjaan tadi Dikerjaan bilang Aku Udah mau Mau capai level segini bang Tapi kayaknya Stress nih gitu ya Udah lah Yang biasa-biasa aja kerjanya Itu kan sebenarnya mentalitas Mediokritas Itu kan mentalitasnya Udah lah Di tengah-tengah aja Udah lah Yang penting ada Yang penting kerja Nah Saya mau kasih tau Apa itu setia Setia itu Bukan berarti Kamu selalu hadir Selalu hadir ke gereja Selalu ada Itu belum tentu setia Karena Kalau kayak gitu ya Saya punya Tau Saya punya tau Kenalan orang yang Bertahun-tahun Selalu hadir Selalu ada Tapi gak kemana-mana Gak ada perubahan hidup Nah setia itu apa Setia itu adalah Kalian tau kan Perempamaan yang Tuhan kasih talenta Satu Jadi dua Yang perkembangan talenta Dari dua Jadi empat Eh satu Tetap satu Dua jadi empat Iya gak sih Lima jadi sepuluh Iya Nah Untuk orang yang Yang lima Eh yang lima jadi sepuluh Tuhan bilang Hambaku yang baik dan Setia Yang dua jadi empat Hambaku yang baik dan setia Tapi yang satu Jahat dan malas kan Nah Dalam hidup Kalau kita bilang kita setia Dama Tuhan Kita perlu mengembangkan Memultiplikasi Semua yang Tuhan Taruhkan di dalam tangan kita Kayak gitu Di pekerjaan Sama Di dalam pekerjaan Kita perlu mengembangkan Semua yang kita kerjakan itu Harusnya Grow Harusnya berkembang Harusnya progres Gitu Harusnya bertumbuh Karena apa Karena emang Arti kata setia itu Adalah multiplikasi Bukan sekedar hadir Hadir doang Hadir to Itu Itu belum setia Banyak kan itu Tukang-tukang pengemis Di jalan itu Setia selalu hadir Di situ Di pengkolan itu Tapi kan bertahun-tahun Gitu terus Itu gak setia Tapi kalau setia Kamu gimana Mengembangkan Apa yang udah Tuhan Taruhkan Even hal yang kecil Hal yang kecil Pekerjaan Mungkin di pekerjaan Kecil sih Cuman nyapu Tapi gimana Tapi gimana ceritanya Waktu kamu nyapu itu Kamu itu bener-bener Kasih yang terbaik Gak ada demu sama sekali Misalnya kayak gitu Atau misalnya Jualan gorengan doang sih Tapi gimana ceritanya Gorengan kamu bisa jadi Gorengan terenak Sesi Doarjo Misalnya Itu kan Hal yang kecil Tapi dibuat dengan Effort Usaha yang besar Dan Itu yang Yang Tuhan mau Itu kita jadi Anak-anak muda Itu anak-anaknya Tuhan Perlu jadi Orang yang setia Artinya mengembangkan Apa yang Tuhan kepercayaan Termasuk di care cell Kalau kita jadi Pemimpin care Kita dipercayakan Lima orang Kita harus berpikir nih Gimana mengembangkan Anak-anak ini One day jadi Pemimpin juga Itu artinya Orang yang setia Jadi Tujuan hidup Itu Kadang Tuhan itu ya Uniknya Tuhan itu ya Kadang itu Tuhan itu Kasih tujuan hidup Saat kita setia Maen kecil-kecilnya dulu nih Sampai nanti kita lihat Gambaran besar Oh saya ternyata Mau kesini Nah kadang kita Jadi anak-anak muda Pengen tau dulu Tujuan saya apa nih Tuhan Padahal Tuhan itu Biasanya pakai puzzle Kecil-kecil dulu Terus kita lihat Gambaran besar Oh Tuhan Mau saya kesini Nanti kita Baru dikasih satu puzzle Udah Ini apa nih Udah gak setia Sama satu puzzle kecil kita Udah langsung buang Puzzle kecil kita Padahal puzzle kecil itu Yang melengkapin Sebuah gambaran besar Yang Tuhan mau taruhkan Di hidup kita Jadi setia aja Kerjakan aja Semua yang di tanganmu Seperti untuk Tuhan Itu kan kalau saya bilang Kayak gitu sih Fight Jangan lupa fight Jangan lupa fight Yes Ya situ tadi teman-teman Perbincangan aku Dengan Kak Jensen Yes Pastor Jensen Kalau gitu Yolanda pamit undur diri So thank you banget Buat teman-teman yang udah nontonin Semoga terberkati And see you Bye-bye Bye Nggak pengen lepas Nggak mau lepas Karena nikmat Jadi kalau kita mau lepas Dari dosa pornografi Yang pertama adalah Sadari dulu Bahwa pornografi ini Merugikan kamu Sebenarnya sebel banget sama lu Tapi nggak bisa ngelupain lu Karena yang Kamu lakukan tuh Jahat gitu ya Jadi dua-duanya tuh Kita susah move on Karena ada yang melekat Di hati kita kan Dia ikut Dia apa Nah kamu Mager 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 Mabar Apa gitu Dari kamu Dari kamu